Intro Halo kan, bertemu lagi di Pandava Android Dan di hadapan teman-teman, udah ada beberapa part PC ya Dan disini aku bakal bikin konten rakit PC gaming lagi Dan disini kita bakal absen dulu ya, barang-barang kita bakal rakit gitu ya Disini aku bakal rakit PC Intel, disini aku menggunakan i5 Gen 12 Seri F ini ya Dan ini masih baru, My Seagull juga, belum kubongkar Untuk coolernya disini aku pakai dari Dark Flash ya, Twister versi 2 Ini pakai 2 fan dan udah ARGB juga Jadi pasti kamar depur teman-teman support dengan ARGB gitu ya Dan liquid cooler ya, I.O kalau kubilang Dan kita singkirin dulu untuk kedua barang ini karena meja saya kecil banget gitu ya Doain aja teman-teman gitu ya Semoga besok-besok studio ku bisa buat ngerekam konten rakit PC lebih proper gitu ya Karena ini rekaman di depan bos ya kan Dan untuk kuarsapnya disini aku menggunakan coolmaster 550W Ini non modular ya, nggak modular Ini ada bronze juga, 80 bronze Dan untuk motherboard disini aku menggunakan B660M Pro RS ya kan Ini buat Intel Gen 12, ini 4 slot RAM tentunya Jadi buat teman-teman yang mau masang 4 slot RAM, 4 RAM sorry Itu lebih mudah gitu ya Eh lebih mudah, bukan lebih mudah ya, udah disediakan memang ya Oke ini buat motherboardnya, kita tutup dulu Dan untuk RAM nya disini aku, eh RAM lagi, untuk SSD ya Disini aku pakai WD Blue 1TB Dan untuk fan tambahannya, aku menggunakan darkness juga Ini ARGB juga ya Disini aku pakai kurang lebih ada 4 fan 4 fan tambahan Nah ini ya Dan selanjutnya disini untuk RAM Aku menggunakan V-Color Ini dia barangnya Dan ini DDR4 3600MHz ya Ini kencang WDOS Ini 16GB ya 2x8 2 keping gitu ya 8GB 2 keping gitu ya Dan untuk Vega Disini aku menggunakan RTX 3050 Ini non-ti Jadi buat teman-teman yang bertanya Buang apakah aman menggunakan power supply 540W buat RTX Menurutku masih sangat aman gitu ya Selama teman-teman Ya masih aman menurutku sih Masih cukup gitu Atau kalau teman-teman ragu Bisa ngecek di power supply kalkulator ya Sekarang udah banyak juga aplikasinya Atau di web-web gitu udah banyak gitu ya Dan sebelum kita mulai rakit Disini aku mau kasih tau teman-teman ya Bahwa setiap malam Di channel Youtube Pandava Android Ada live stream main game ya Aku lagi main game Final Fantasy IX nih Malam ini nih Jadi buat teman-teman yang mau tanya Seperti game Seperti Android Seperti PC Seperti konsol Atau apapun itu Bisa langsung datang aja ke live chat Ya bisa langsung datang aja ke live streamku gitu ya Ramain live chatnya Langsung aja tanya disitu Biar aku langsung jawab gitu ya Karena kalau balasin komenan di beberapa konten Kadang aku suka telat gitu ya Dan seperti biasa Disini untuk rakit Aku selalu mulai dari motherboard terlebih dahulu Nah ini dia motherboardnya Kita buka dulu gitu ya Dan buat teman-teman Setara di sila capur kertoy Wajinya mas kubalingga Yang mau serap fish Atau mau Customer HPnya Atau mau rakit PC Atau mau isi game Buat PS3, PS4nya Atau mau upgrade PCnya juga mungkin gitu ya Bisa langsung aja datang ke tokoku gitu ya Atau mau tanya-tanya dulu Hah pake blibet dah Mau tanya-tanya dulu Boleh ya langsung aja Link Instagram ada di pojok kiri bawah Link lagi Username Instagram gitu ya Ada di pojok kiri bawah Soalnya ini agak blibet ya Karena aku lagi sedikit meriang teman-teman Emang cuacanya lagi agak Enak ya Buat bulan-bulan ini gitu ya Kita singkir-singkirin dulu Kita fokus dulu ke motherboardnya ya B6650M ini ya Oke seperti biasa Kalau aku ngerakit PC selalu dari motherboard dulu Kenapa? Karena bagiku Bakal lebih gampang kalau motherboard udah kepasang gitu ya Dari bracket cooler Processor Dan SSD Jadi nanti kita tinggal masukin ke casingnya aja gitu ya Oke disini Kita ambil dulu processornya Nah ini biar masuk kamera boss Ini dia aku buka dulu segel dari core i5 nya Gen 12 Oh ya ini Special thanks ya Buat Mbak Liana Yang selalu Kalau ngerakit komputer disini Ini PC-nya Mbak Liana ya Teman-teman tau sendiri Mbak Liana yang suka muncul di live chat kita gitu ya Di live chat kita lagi Di live chatku gitu ya Mungkin kalau berkenan bakal aku pasang IG-nya disini mungkin Dan mungkin banyak cowok-cowok hidung beleng akan menghampirinya Waduh Nanti aku coba tanya deh Bukan di spill gak IG-nya Oke kita buka dulu nih ya Plastik processornya Hati-hati ya Karena banyak kasus lompat processornya Jatuh gitu Ngeri juga ya kan Nah disini bakal aku langsung pasang disini Plastiknya jangan dibuka dulu Karena ini adalah Penghalang kalau aku bilang Antara processor langsung nyentuh ke Bagian metal Dari ininya Dari pengunci nya teman-teman Disini pastikan pas dan presisi ya Kita pasang Dan disini emang kalau teman-teman pertama kali Wah aku udah Belibet mulu udah Kalau pertama kali ngerakit intel emang agak Takut biasanya buat nge-kunci gitu ya Karena kuncinya tuh keras banget gitu Ini gara-gara beri aku jadi Belibet temen-temen ya Nah ini jadi Langsung ntar bakal Kunci sendiri Nah Plastiknya bakal lepas sendiri Oke bila udah Next kita bakal pasang SSD nya Udah belibet Tenggolokan gue kering dah Bium banget Ntar aku ngambil baut dulu ya Baut lagi ngambil obeng Nah ini dia Alat-alat masuk pake Pake obeng-obeng beginian gitu ya Kita lepas dulu nih Heatsync dari SSD nya Jadi kalau motherboard-motherboard Sekarang udah ada heatsync nya teman-teman ya Untuk SSD Nah ini biasanya Biasanya ada perkatnya gitu Kayak tadi ya Ntar jangan lupa dilepas Kalau nggak panasnya Nggak bakal ngalir ke heatsync teman-teman ya Di sini kita pasang SSD BD Blue nya 1TB nih bos Ini main segel juga ya Aku tuh pengen banget bikin live Ngerakit komputer Kayaknya asik gitu ya Nah ini kita pasang Emang kalau nggak dibaut Agak ngejengat gitu ya Nggak usah khawatir gitu ya Nah ini kita lepas dulu nih Perekatnya di sini Fungsinya apa bang? Ini untuk mengalirkan panas SSD Ke heatsync nya ya Oke kita pasang di sini Dan langsung dibaut Dan ini emang agak kurang aja ya Baut SSD itu kenapa nggak manap gitu loh Why? Jadi kadang bautnya tuh lopat sendiri teman-teman Nggak tau kenapa ya Nggak usah terlalu kenceng Yang penting masang aja gitu ya Yang penting pas gitu aja Karena tuh ada manusia-manusia masokis yang Kenceng banget gitu Nggak tau dia punya dendam apa Nggak tau Yang penting kalau aku mau pas gitu Kenapa nggak? Kenapa baut SSD itu Nggak magnet Kenapa? Oke ini SSD kepasang Berarti kita tinggal fokus Untuk masang bracket Dari cooler I.O nya Dan ke casingnya teman-teman Jadi nanti kita tinggal Masang semuanya Motherboard masuk Beres Tinggal pasang RAM dan VGA gitu ya Kalau aku ngerakit ya saya gitu Untuk kembali manajemen Kita tunggu pasang dulu Dan disini karena tadi Kita break magrid gitu ya Jadi aku mesti Offing rekaman gitu ya Mohon maaf nih Masa aku pengen ngasih liat Bagaimana aku masang Coolernya itu teman-teman I.O coolernya gitu Nah ini dia Motherboardnya tadi Ntar aku atur kamera dulu teman-teman Dan disini Aku bakal kasih Thermal paste dulu ya Disini aku pakai Punya cool master Nah ini dia Pakainya sedikit aja Nggak usah banyak-banyak gitu Nah di tengah aja gitu Cukup ya Dan sekarang kita bakal Install motherboard ini Kedalam Bentar ada sisaan nih Nanggung di luar Kita bakal masukin motherboard ini Ke casingnya teman-teman ya Dan banyak yang bertanya gitu ya Bang Kalau thermal paste gitu Mesti rata nggak sih gitu Kalau aku sepiasa cuma titik tengah Kayak tadi teman-teman Kayak titik tengah gitu gitu Paling ya tadi Karena aku rata-ratain tuh Karena banyak sisanya Di pucuk Thermal paste-nya gitu Sayang aja Kalau kebuang Hasilnya cukup titik di tengah gitu Dan kalau udah Kepress sama fan Dia bakal Merata sendiri kok Jadi nggak perlu banyak-banyak Kalau gue bilang secukupnya aja Karena Lagi-lagi ya Fungsi thermal paste itu Bukan Mendinginkan Tapi Mengalirkan Prosesor Ke Coolernya gitu Jadi permukaan prosesor kan Nggak rata teman-teman Kalau dalam Mikroskopik gitu ya Itu nggak rata gitu Jadi Diratakan pake itu Biar Apa istilahnya ya Biar Proses Mengalir Apa ya Suhunya itu rata gitu Atau sempurna lah Lebih kurang lebih Nah ini Kita buka dulu Backdoor-nya teman-teman Backdoor lagi Backpanel Backdoor di gila HP kali Ntar ini motherboard Kusingkirin dulu dah Karena saya bakal Atraksi menjatuhkan Casing CPU ya kan Nah ini kita pasang dulu Backpanelnya Dan lagi-lagi Ini juga salah satu Hal yang penting juga Kalau teman-teman rakit PC Dimana backpanel itu Masangnya harus presisi Kalau nggak Ketika teman-teman Masang motherboard ke PC Itu bakal sedikit Rumit ya Bukan rumit sih Kayak susah aja gitu Di bautnya Jadi ini kadang Emang mesti di Sedikit pijatan terapi Biar presisi Masangnya Pojok-pojokannya Biasanya ya sih Nah ini kan baru Kepasang Oke Nah pasang semua Nah disini Nah disini bakal saya tidurkan CPU ini Bakal saya tidurin gitu ya Nah Untuk fuller I.O nya bisa dikatasin dulu Biar nggak ribet Kita baru bisa masukin motherboardnya Teman-teman Dan pastikan terpasangnya sempurna ya Di ke backpanelnya juga Rapih gitu Jadi Ntar ketika teman-teman Masang USB Atau masang HDMI Atau masang port-port lainnya gitu Nggak susah gitu ya Nah aku tuh pengen punya dua kamera Teman-teman deh Bisa ngosot dari atas gitu Dan disini kita bakal baut Motherboardnya ke casing ya Dan seperti biasa Nggak perlu kenceng-kenceng Yang penting cukup kerb aja gitu ya Nggak goyang Nggak perlu kenceng-kenceng lah Secukupnya aja Untuk masang ini Mengas 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 selamat menikmati 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 adek selamat menikmati Saatnya selamat menikmati HD mount untuk selamat menikmati ini gitu ya edit casing ini gitu di dalam cpu ini pokoknya itu warnanya sinkron temen-temen ya tapi karena di sini nggak ada hub buat RGB nya dan dari bawaan fan twister video nya pun nggak dikasih ternyata jadi buat fan atasnya itu dan antara fan atas dan fan belakang gitu ya jadi sinkronnya kadang agak sedikit delay itu bagusnya pakai HP ini 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 setauku aja gitu kalau temen-temen ada yang tahu gimana caranya biar bisa nge-sinkronnya rapi gitu tanpa hub boleh mungkin ditulis kolom komentar nah ini udah kepasang nah ini bentar-bentar aku posisiin dulu bos ini udah kelihatan bentuk cpu gitu lah ya nah ini buat fan atasnya lagi itu tambahin beberapa baut biar kenceng gitu ya 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 selamat menikmati 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 Bisa langsung mati pak, komputer kita pak Karena grounding ya kan Dan ini saya masang Salah masang juga gitu Harusnya kan dari dalam gitu ya Ini emang kalau baru melek begini pak Otak belum sinkron pak, mohon maaf nih Nah kita pasang dulu bos Nah misalnya dari belakang kan kenceng ya Oke ini udah kepasang semua teman-teman ya Ini udah kalau aku bilang 90% lah Tinggal install windows dan beberapa aplikasi yang di request Dan kita berdiri dulu Sah ya kan, cakep bener bos Udah ke Ultraman tadi sah ya no Oke ini kita bakal pasang kabel pinnya ya Ini 8 pin x 2 ya Jadi buat teman-teman yang mau beli VGA ini Siap-siap jadi Sahabat PLN gitu ya Dan pastikan teman-teman listriknya kuat gitu ya Kalau listriknya 900 ya mohon maaf nih Mending jangan dulu ya Nah ini kita pasang dulu Bentar pak Ini kok agak susah disini nih Tapi menurutku ya Kalau teman-teman ngerakit PC kayak gini Kayaknya jadi sahabat PLN tuh udah jadi konsekuensi deh Ya kan Jadi Ya tolong diberitahu dulu ya konsekuensinya ya Bentar pak Ini yang miring-miring agak susah pak Bentar nih Aku lurusin dulu ya bentar ya Aku lurusin dulu bentar ya Nah kalau lurus kan gampang pak ya kan Nah Disini kita bakal tes nyala dulu ya Apakah CPU nya nyala normal gitu ya Kita rapi-rapiin dikit kabelnya gitu Biar estetik pak Estetik gitu kan Oke Kita pasang HDMI dan kabel power Ya Tolok sana Tolok sini Motherboard udah nyala Ini memang mohon maaf nih ya Belum ada studio buat rakit PC pak Iya kan Mohon pak donasinya pak ya Link donasi ada di description pak Berapapun saya terima pak Oke kita nyalain ya Sah ya kan RGB nyala VGA nyala RAM nya nih Nah RAM nya baru nyala ya Ya pertama kali dinyalain wajar teman-teman ya Dan disini juga ada remote ya kan Ini buat sinkronasi warnanya Bisa digantikan di warnanya Bisa dikencengin kipasnya ya kan Tapi kalau dikencengin berisik banget pak ya kan Jadi jet ya Jadi drone CPU anda ntar Nah ini banyak menunya lah Lu bisa orang bisa settingin sendiri Sesuai keperluan anda gitu ya Bisa dimatiin juga Diredupin juga gitu ya Mungkin kalau teman-teman silau gitu ya Bisa dimatiin Bisa diredupin gitu ya Oke disini bakal aku install Ya bakal aku install Windows gitu ya Dan install beberapa aplikasi yang di request Sama beberapa game juga ya Dan langsung aja kita ke next nya ya Disini bakal Kita melangkah ke langkah selanjutnya Asik Ini bagian dari deketnya lah Kita close up dulu lah ya Sah ya kan tuh RGB boss Oke ini udah jadi ya Udah aku install Windows Udah aku install juga beberapa aplikasi Dan disini orangnya tuh minta tes ya Dan kalau teman-teman yang tanya Bang ini bener 3 juta Iya ini bener 3 juta tapi khusus rakit di Pandava Android Kalau rakit di lain gak dapet 3 juta ya Semua partnya ini 3 juta ya Teman-teman bisa dapetin di Pandava Android Untuk jasa rakitnya 13 juta ya Tapi harus rakit di Pandava Android Jadi total-totalnya di 16 juta teman-teman ya Ya disini teman-teman bisa lihat warna-warnanya lah ya Lihat warna-warnanya Lihat secara close up gitu maksudnya ya Cakep banget kan Cakep banget kan Cakep banget kan Asik Ya kan Dan disini bakal aku install Beberapa game Dan aplikasi Udah aku install sih Maksudnya aku pengen tes aja gitu Karena disini orangnya tuh minta Dites berapa suhunya Oh ya by the way ini bukan punya Mbak Liana langsung ya Tapi punya saudaranya Jadi saudaranya kita di install game pass gitu kan Dan pengen lihat running di berapa gitu passnya ya Maksudnya running di suhu berapa Dapet suhu berapa gitu kalau main game gitu ya Sorry agak libet bos Masih meriang bos ya kan Kita bakal pake Alnasser ya Ini Dewa United lawan Alnasser bos Nah ini pak Nah ya kan Kita bakal cek Nah ini ya Secara close up gitu ya Cakep banget ya Cakep banget ya Cakep banget ya Nah sekali lagi semuanya total ini mungkin di 16 jutaan 16 juta kurang lah 15an mungkin Tapi khusus rakit pandangan 3 juta temen-temen ya Jasa rakitnya 13 juta ya Ini power supply semua masih aman ya Maksudnya aman buat VGA nya gitu ya Ini dia lagi running game Emang disini benchmarknya agak lucu ya Harusnya ditungguin sekitar 10 menitan gameplay gitu Tapi Untuk kasih tau temen-temen aja disini Untuk I5 Gen12 nya Dia jalan di 43 derajat celcius Dan untuk VGA nya itu di 51 derajat celcius Ini masih aman banget Walaupun harusnya kalau benchmark itu Ya harusnya 10 menit gitu ya 15 menit gitu Tapi ini ya Buat ngasih tau temen aja gitu Temen-temen aja gitu ya Dan setelah tadi ya Konten buat rakit PC gitu ya Ini total di 15 jutaan 15 jutaan lah kurang lebih lah Dan buat temen-temen yang mau Mungkin ya Mungkin kalau misalkan ada kesalahan Atau ada yang kurang gitu ya Boleh aja tulis di kolom komentar ya Apa yang salah apa yang kurang gitu ya Mari kita berdiskusi secara sehat gitu ya Oke deh bila temen-temen suka dengan konten ini Silahkan tekan tombol like nya Dan buat temen-temen yang pengen dukung terus Sendal Pandava Android Silahkan tekan tombol subscribe nya Dan buat dukung lebih jauh Silahkan link donasi ada di description Tapi buat temen-temen yang mau dukung Pakai subscribe aja Sebenarnya terima kasih Pakai banget ya Oke deh Mungkin cukup sekian deh buat konten Untuk rakit-rakit PC pada kali ini See you on the next content Goodbye Dadah Sub indo by broth3rmax